lagi ngaji kita sempet berhenti hampir 2 jam stop tuh karena di belakang kru di ruangan art tiba-tiba ada satu cewek teriak ganggu, berisik gitu-gitu terus pindah ke yang cowok ke kabupak, pindah terus loncat gitu om, dari kasur teriak, cuman kita gak mau liat, karena aku kalau ada gitu-gitu udah bahasa doa aja dah tapi makin kenceng teriaknya gak pindah-pindah berhenti hampir 2 jam selesai baru kita lanjut syuting lagi jadi setiap ngaji pasti ada masalah gangguan gitu ya kalau di pesantren tuh aku pernah lagi mandi jam 2 jam 3 an kini hari? iya udah aku selesai duluan, tapi aku ada beberapa temen aku, aku duluan terus dia masih belum selesai, kan memang gelap semua terus yang lainnya kan juga masih pada tidur jadi kamarnya masih pada gelap-gelap aku keluar dan kamar mandi pesantren kan lorong ya lorong gitu aku keluar, nah disini ada kamar nah disini ada kelas nah di dalam kelas itu aku ditok-tok terkadang yang belajar agama jadi santriwan atau santriwati itu dari bangsa jin ada belajarnya tetap dengan guru, ustad tetap orang biasa normal gini tapi yang tentunya memiliki kepekaan jin raga 6 tapi berbaur sama dengan santri-santri biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya kembali lagi di Obulan Santai kali ini bersama saya dan temen-temen kes dari film Munkar hai ini dengan Mbak Sarah dan Mbak Arum Arum ini nanti kita menceritakan ya tentang ini unik ketika seti saya membaca dan nanti juga untuk temen-temen sebat Javanika karena ini mengambil setting filmnya itu di Jawa Timur ya menceritakan tentang seorang santriwati dan terornya itu seperti apa dan mungkin selama ini kita jarang sekali mendengar tentang entitas astral yang ada di pondok pesantren nah ini sedikit sinopsisnya dan pengalaman waktu main ini dan sebagai siapa itu bagaimana silahkan sinopsisnya Mbak Arum hehehe kamu apa ingatan aku? kamu apa ingatan aku? kamu apa ingatan aku? hehehe jadi sipopsis aduh ya? aduh ya? sumpah takut jadi ini tentang santriwati di pesantren Jawa Timur nah dia ini dia ini dia ini baru masuk ke pesantren ini emm terus anaknya emm yang dipaksa masuk sama orang tuanya jadi bukan dari diri sendiri dia ngerasa gak betah karena banyak untutan dan segala macam iya terus akhirnya santri yang udah disana lama tuh jadi sebel karena dia kita dihukum mulu nih karena dia males sampai akhirnya terjadi sesuatu si santriwati ini kabur ya terjadilah sesuatu yang nanti bisa ditonton di bioskop ini ini di syuting itu memerankan siapa? ini Mbak Arum dan Mbak Zara oke jadi Zara berperan sebagai Ranum Arum kalau aku berperan sebagai Dila karakternya itu Ranum itu adalah orang yang paling baik ya seperti pemain aslinya om ya wanita soleha ya insyaallah sama soleha dia itu Hafiza udah terus dia orang yang kalau ada yang cari masalah kalau sekut-sekuternah udah gitu dia aja memperhatikan dan nganggep semua temennya itu sama mau yang udah mau yang jahat mau yang baik dia semuanya baik gitu kalau Dila kalau aku disini jadi pembuli emang tukang bully dirinya aku jadi antagonisnya lah ya tapi sebenernya gak sejahat itu sih cuma karena sebelnya dia sama si santriwati baru ini jadinya karena dia males jadi impactnya ke kalian yang harus bersih-bersih iya itu dalam prosesnya sendiri mungkin bisa diceritakan karena ini kan kita sebut adalah film bergenre horror yang baru dikeluarkan oleh MD ini baru rilis ini tentunya syuting-syutingnya itu kan kebanyakan adalah malam di tempat-tempat yang gelap yang mungkin angker juga gitu yang mungkin pengalamannya ada sesuatu hal atau bahkan teringat beberapa hari terus pas prosesnya itu seperti apa pengalaman di lokasinya nih om? iya dan untuk diri sendiri waktu itu waktu merani di lokasi coba kamu dulu deh lokasinya yang horror yang teriak-teriak keseluruhan udah kamu? aku gak ada aku lagi di kamu lagi pulang? oh di bawah kalian kan lagi pada motek kan jadi sebenernya lokasi syuting kita itu di Bogor puncak tapi kesana lagi kesana lagi lebih-lebih naik banget deh di ujung banget gak ada sinyal sama sekali jadi sinyal hanya ada di satu spot yang itu pun susah turunannya tuh gini banget banyak kecelakaan juga bahkan kru-kru kita ketika yang kayak orang lighting bawa mobil jatuh disitu emang banyak banget tantangannya terus di lokasinya pun jadi kita kan tidurnya di lokasi sana biar gak ribet akses bulat-baliknya dan kamarnya kamar seadanya dan kamar ku tuh paling ujung dan itu tuh satu lokasi kamar kamu sebelah ku ya? iya, terus sebelah terus hari pertama ku nginep disana aku kan sama asisten ngerasa kayak kok kayak ada yang ngobrol ya disebelah padahal disebelah ku tuh udah hutan semuanya terus aku kayak gak enak nih yaudah akhirnya tidur sekarang susah sama asisten ku terus udah emang ada yang ketawa gitu terus aku kayak kayak aduh baca-baca jangan pasang morotel tidur gitu nah ternyata umi-umi kan disana ada umi ada yang berpada sebagai umi juga ternyata itu tadinya kamar umi umi pindah karena takut gak kuat terus aku yang awanya gak enak kamu di kamar juga pasti ada kan kamar kita tuh paling seru tau daerah kamar kita ya iya mungkin aku gak ngerasain karena aku gak sensitif kayak kamu kali oh iya jadi gak terlalu yang gimana-gimana tapi waktu lagi syuting di adegan apa lagi ngaji kita sempet berhenti hampir 2 jam stop tuh karena di belakang kru tiba-tiba di ruangan art tiba-tiba ada satu cewek teriak ganggu berisik gitu gitu-gitu terus pindah ke yang cewek ke kabupak pindah terus loncat gitu om dari kasur teriak cuman kita gak mau liat kayak aku kalau ada gitu-gitu udah mbak shadow aja dah tapi makin kenceng teriaknya gak pindah-pindah gitu berhenti aja sampai 2 jam selesai baru kita lanjut syuting lagi jadi setiap ngaji pasti ada masalah gitu gangguan gitu ya iya 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 kalau kaitannya dengan kita sebut santriwatiha ya gitu karena ini sensitif ini maksudnya sensitif dalam artian entitas ini saat disebut full namanya itu pasti datang oh iya iya oh begitu om iya iya dan saya melihat satu entitas yang dia menggunakan maaf ya seperti kerudung yang lebar yang segini iya agak merunduk dia apanya maksudnya om mukanya gini merunduk tapi mata akhirnya yang naik ke atas ngeliat yang aku tahu ini kan true story ya iya iya aku tahu kisah ini tuh dari aku ya sempe sebelum aku main film ini terus iya udah-udah tahu udah sempat viral kan di Jawa Timur itu terus habis itu yang aku tahu ini santriwatiha dia tuh kayak bercadar dan kalau misal dibuka tuh mukanya hancur hancur iya iya liat om emang takut iya asli kayak gitu dan di film ini cerita asli tuh lebih serem lagi terus dia suka makan daging-daging mentah terus kayak pembalut-pembalut anak santriwati iya 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 sepin itu kalau lagi datang bulan di toilet hmm MADU When hi iya sebenernya dikisahkan satu orang yang dia sebenernya depresi yah ketika hidupnya haa ada satu aran dari keluarga yang itu membuat dia semakin depresi care dimasukkan tadi Benar causatu ini pensantren di salah satu kabupaten kalau kita sebut platnya itu S plat kandaraanya itu S Terus kemudian dia mengalami satu pembulian yang tidak menjadi satu berkenan, sampai di suatu ketika meninggal. Dan orang tuanya sebenarnya sangat terobsesi dengan itu. Anaknya harus jadi ini, harus jadi itu. Karena dendam dengan lingkungan yang pernah membuat anaknya jadi semakin depresi, akhirnya mengambil ari-arinya sebenarnya. Ari-ari ini kan kalau orang ini kadang ditanam ya, ari-ari dan beberapa pakaiannya dia. Menggunakan berdasarkan ari-ari itu kan ada saudara gembarnya nih, ari-ari yang dendam. Dendamnya dari sosok H ini, dikirimkanlah ke pesantren itu yang membuat satu teror. Kejadian-kejadian ganjil yang terjadi, terutama di mes perempuan atau santriwati. Jadi sebenarnya itu bukan dihidupkan kembali? Boleh dibilang, iya diambil ya. Dihidupkan kembali, dalam artian bukan hidup secara fisik ya. Diambil ya, dikirimkan ke sana. Nah, tetapi dalam pengirimannya itu, memerlukan beberapa entitas-entitas astral negatif sebagai pengiringnya. Jadi dia tidak bisa bergerak sendiri. Nah, entitas astral negatif ini kita sebut misal mengambil dari jin ya, jin kuntilanak lah, kuntilanak mengerah. Dia diambil di situ. Jadi dikirimkan barengan. Jadi kayak di sini modelnya teluh. Teluh yang dikirimkan ke pesantren itu kenapa biar membuat kekacauan. Nah, entitas yang menyerupai ini tadi, kemudian yang sering nampak beberapa kasus-kasus kesurupan masal. Kemudian tiba-tiba ngaji ada angin besar, kemudian bau anjir. Terus ada beberapa orang yang mungkin kurang bersih ya ketika datang bulan, itu diisepin tuh. Itu tuh beneran ya? Iya, iya. Atau sebenarnya ini maaf ya kalau bahas datang bulan. Iya, iya. Kan kadang nggak selalu kita bisa cuci yong di toilat tertentu. Itu baiknya digimanain ya? Maksudnya dibawa pulang? Iya. Dicuci atau minimal kena air gitu atau gimana ya? Baiknya tidak di ini, tidak dibuang sembarangan aja. Diikat gitu? Diikat atau dimasukkan plastik ataupun di ini ya, di tisu dulu. Nanti ditaruh kresek, dibuang ke tempat yang sampah. Atau diikat lah, jangan. Kemudian itu ditinggalkan di toilat. Kebuka gitu, sekolah ada aja loh padahal. Iya, iya. Kadang kan buangnya jorok ya. Selain bikin tersumbat, juga itu kadang ngundang entitas astral. Karena saya sendiri punya pengalaman tentang hal ini. Waktu dulu sekolah SMA. Kan kamar mandi kan kadang campur nih umum nih. Waktu mau maaf ya, mau buang air kecil, buka itu ada di toilet jongkok. Ada satu, maaf kotor, itu masih merah itu. Ada tiga entitas kuntilanak yang ngisepin tuh sambil ngepain. Dan ngisepin nggak begini loh Pak. Jadi agak kepalanya di bawah, ngambang gitu. Masih pintunya agak tutup lagi. Aduh, serem banget. Nah, di kejadian ini pun sama gitu. Kadang entitas ini karena dia sudah ditunggahi itu nyari. Nyari beberapa yang mungkin maaf masih tersisa ya. Itu yang belum ganti. Aku paham sih. Jadi berawal dari dendam, dendam dan obsesi. Kemudian menciptakan satu entitas yang seharusnya dia bisa beristirahat ya. Tapi coba ditarik lagi tuh korinnya. Atau kita sebut saudara kembar. Oh, jadi korin tuh beneran ada ya? Ada enggak. Itu dari hari-hari. Dari hari-hari. Tapi kan kalau orang tua kan tahu ya nguburnya di mana. Itu bisa dipanggil memang. Bisa dikirimkan. That's why. Jadi enggak boleh sebarang. Di ending filmnya, nah kalian tahu tuh nanti tuh apa maksud Om Hao. Nah, dalam kasus ini karena coba diceritakan ataupun diperankan, memang ada beberapa yang mereka kemudian datang ke entitas ini. Sekedar melihat atau gimana gitu. Jadi harus perlu beberapa laku-laku ritual sebelum mulai proses. Ini mungkin bisa diceritakan, Bang. Original lah kita sebutnya. Aku yang tadi cerita. Aduh, sebenarnya enggak tahu sih ini boleh diceritain apa enggak ya. Cuman ya, memang keluarga aku kan spiritual juga. Lumayan, apa ya, mentingin keselamatan anaknya mungkin ya orangtuaku. Jadi karena tahu ini kisah nyata, jadi ya kita bikin izin ke yang punya cerita aslinya. Dengan ya nyebut izinnya ini enggak maksud apa-apa. Cuman kerja aja dan segala macem. Terus dari situ meminta sesuatu sebenarnya. Cuman akhirnya diberesin sama tante aku. Tante aku yang memang bisa. Ke akunya sih enggak ada apa-apa. Cuman kadang jadi agak panas gitu. Kalau lagi di set gitu ya. Punggungnya gitu. Tapi enggak tahu itu dari mana. Aku enggak mau negative thinking, positive thinking aja. Oh, ini panas karena rame kali ya. Iya, kita enggak mau disangkutin kayak gitu. Sekarang pernah aku bangang. Tapi enggak mungkin sih. Tidak, soalnya lokasi kita dingin banget. Dingin banget makanya. Gerah gitu tapi rasanya. Panas aja punggungnya gitu om. Berarti bagian-bagian tertentu yang rasa panas. Iya, di sini aja sih. Tapi itu juga enggak sering-sering. Jadi makanya enggak aku anggap Itu gitu. Tapi sebenarnya gimana sih om? Jujur ya om? Begini, kalau kita ngomongkan ini nanti juga akan terasa. Makanya saya sangat hati-hati untuk membahas itu. Karena ini satu entitas yang sangat sensitif. Ketika diomongkan atau ini manggel itu bukan manggel. Tapi dia dulu datang sendiri. Yang tadi seperti yang Mbak Arum gambarkan itu. Pasti yang tadi sebelum Mbak Arum dan Mbak Zara ke sini. Saya sudah meneran gambaran itu. Walaupun saya tahu cerita ini belum lama ya. Boleh dibilang gitu. Tapi itu tadi seseorang yang menutup ya. Berkata itu kalau cadernya sebenarnya dari kerudung itu yang begini. Iya, yang begini ini. Jadi kereta matanya doang. Matanya aja. Tapi kalau sini di luar ya ini sudah. Hancur. Hancur. Kayak ke amplas dulu Mbak modelnya. Bukanya. Karena memang ada laku ini ya seperti pembulan itu yang sampai fisik sih dulu. Iya. Pembulannya itu sampai fisik. Kamu digituin enggak di pesantren kamu? Enggak lah siapa brandnya. Aku jago nih. Aku di sini jadi pembuli masa di pesantren. Ini buli. Ini mungkin. Jangan dong. Jadi itu kalau merasa panas di bagian-bagian tertentu. Sebenarnya entitas ini mendekat. Oh justru kalau panas itu? Iya. Mendekat. Mendekat dalam artian mungkin dekat ini ingin tahu ya ataupun eksistensinya. Karena ada energi kita yang terserap. Jadi rasanya panas. Ada gesekan energi. Nanti yang bisa dirasakan habis itu adalah lemas. Pucat, emosinan ataupun haus yang sangat ini ya. Enggak diminum terus kok. Keserep ya. Enggak gini ya. Enggak diminum terus kok rasanya masih panas terus gitu. Ini karena sempat entitas ini memang datang gitu. Saya tidak bisa menafsirkan ini apakah ada sesuatu syarat yang diminta. Tapi perlu hati-hati. Terkadang karena kita tahu akan menceritakan tentang ini ya. Yang di lingkungan sekitarnya itu menyerupakan bisa. Ya. Jadi seolah-olah sosok ini tapi bukan. Itu juga bisa. Ya menyerupai ya. Iya hanya menyerupai saja. Sebenarnya asistenku sih om. Setelah pulang dari lokasi dia yang banyak diganggu. Contohnya apa mbak ceritanya? Kayak kasur gitu. Pulang selesai syuting. Tidur di rumahnya di Bandung. Padahal di Bandung ya di Jakarta. Di kasur itu ada yang gini muter. Gitu. Ini ya? Kayak di. Bukul-bukulin ini. Tapi sepinggir kasur. Pinggir-pinggirnya aja gitu. Habis itu kayak. Ampe gak bisa. Kayak tindihan ya? Iya. Kalau aku ketindihan sering banget om. Itu waktu sebelum? Saat proses syuting atau setelah? Saat proses syuting aku sering banget ketindihan. Tapi aku pikir ya. Kalau kata orang-orang mah eh capek itu mah kecapean gitu. Kadang juga aku mikir gitu. Tapi kadang. Kok ini real banget gitu. Kalau reprepan. Reprepan ya. Ketindihan itu. Itu tuh sebenarnya karena kita capek. Atau memang digangguin sama? Iya. Kalau penjelasan secara medis kan memang capek ya mbak ya. Capek setelah seharian beraktivitas. Kemudian kita langsung istirahat. Langsung tidur nih. Jadi ada ketegangan. Disebutnya sleep paralysis. Jadi kelumpuan mendadak sewaktu tidur. Tapi sifatnya adalah temporary. Nah kalau secara metafisik memang ada beberapa entitas ketika kita aktivitas pun mengikuti atau nempel. Sehingga disarankan sebelum tidur kalau kita muslim adalah berwudhu. Walaupun tadi sudah sholat isyak ya. Kemandi, bersih dan harus mengganti semua yang kita kenakan. Termasuk pakaian dalam harus kita ganti. Karena yang dikhawatirkan ada debu yang masih melekat dalam tubuh. Itu yang menjadi media untuk entitas ini untuk masuk. Nah ketika kita tinggian itu sebenarnya proses mereka, entitas asal ini akan masuk dan berkomunikasi secara alam bawah sadar. Karena kita tidur itu kan alam bawah sadar tuh. Nah ketika terjadi tinggian itu kan menolak resistensi dalam tubuh. Sehingga terkesan sebenarnya di nekan. Tapi itu enggak berhasil justru. Kalau kita berhasil nanti waktu mimpi kita terbangun masih ingat mimpinya. Itu masuk dalam perjalanan spiritual. Pokoknya kalau ingat mimpinya itu beneran. Iya. Kalau enggak itu capek. Ya misalku tahu. Nah masalahnya aku ingatmu nih om. Sebagai contoh satu. Waktu mimpi apa? Ini enggak bisa nih di kamera nih tapi om. Yang umum aja. Enggak apa-apa ya. Jadi aku memang dari kecil. Ngerasa reprepan tuh udah biasa. Sering ya? Saking seringnya om. Awalnya takut, takut, takut. Tapi lama-lama kayak ngerti caranya gitu. Kayak ketika udah mau nih. Aku tuh sampe sempet enggak bisa nyebut Allah om. Dalam mimpiku. Jadi aku tidur. Karena ada wardrobe room. Wardrobe room aku tuh selalu terang. Kamarku gelap. Aku tidur. Terus aku ngeliat. Posisi aku sama dengan baju tidur aku yang sama. Aku pikir aku masih bangun. Aduh, enggak tidur-tidur. Tapi enggak lama ada satu orang yang itu datang dari sana. Hei, kenapa? Sini, sini. Ditolongin. Tolongin. Terus aku kayak. Ah, ini mah reprepan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa ya doanya? Lupa. Terus aku kayak. Enggak bisa nyebut om. Asafirullah. Oh, Allah, Allah, Allah. Aku gitu-gitu di mimpi-mimpi. Tolong, capek banget. Tolong, capek banget. Sini aku tolongin. Ada yang gitu dari belakang. Terus aku kayak. Hah? Kok bisa ada orang itu? Orang yang adalah orang yang aku kenal. Terus. Nggak lama aku bangun. Asafirullah. Aku langsung berdoa. Langsung ngudu lah dari situ. Karena lagi mens sebenarnya om. Jadi, maaf mens. Jadi, nggak bisa sholat. Dan itu sering terjadi. Iya, iya. Kalau dalam hal ini sebenarnya itu boleh dibilang bisa menyerupai saja loh, Mbak. Orang yang paling dekat dengan kita. Karena kan masuk alam bawah sadar. Masih ada memori. Satu entitas yang ingin interaksi. Ingin ngajak interaksi atau apa. Bahkan waktu proses syuting sendiri kan sering banget. Berarti sebenarnya ada banyak entitas yang mengamati bagaimana proses berjalannya syuting itu. Wow. Bisa. Kan juga ya. Tapi kalau misalkan syuting, aku seringnya sih ini, nyom bau-bau melati. Paling sering? Waktu proses atau setelah? Iya, pas waktu lagi syuting. Pas prosesnya ya. Terus kayak hawa-hawa anginnya. Kadang dingin banget, kadang panas banget, enak banget. Enggak anek. Kadang om. Ini kalau udah nyom-nyom bau-bau melati udah kayak baca-baca. Kita bareng-bareng aja ya guys. Terus share di grup. Ini ada ayat ini, Pak Ceng. Ya kalau tentang entitasnya sendiri ya, santri, patihannya itu yang merankan itu sempat interaksi nggak? Enggak. Itu aku nggak tahu om. Kayaknya nggak deh. Ratu tuh lebih nggak mau ngerasain sebenarnya. Karena dia enaknya cumbak sih om. Petakilan, jadi menurut dia kayak nggak apa-apa ini seru. Gitu. Jadi dibikin santai ya? Iya, dan dia happy aja ngejalanin. Jadi nggak gampang kesugesti intinya itu. Iya, iya. Sebenarnya ini satu kasus yang menimpa di pesantren ya. Tentang hal-hal magis religius lah. Ataupun hal-hal metafisiknya ada di pesantren. Mbak Arum sendiri pengalamannya dulu waktu di pesantren sendiri. Adakah kejadian ganjil yang pernah dialami? Kalau aku di pesantren, aku alhamdulillah nggak pernah ngeliat. Tapi aku paling cuman ngerasa-nerasa doang. Kalau di pesantren tuh aku pernah lagi mandi jam 2 jam 3 an. Dini hari? Iya. Mandi, terus abis itu... Ngapain mandi jam 3 an? Karena kalau misalnya mandinya subuh, kita ngantri. Om, jadi aku nggak mau ngantri. Kalau bisa aku mandi sebelum orang-orang pada mandi. Jadi start ya. Keluar aku ngantri. Aku kayak capek ya nunggu. Terus abis itu, udah aku selesai duluan. Tapi aku ada beberapa temen aku. Aku duluan, terus dia masih belum selesai. Kan memang gelap semua kan? Terus yang lainnya kan juga masih pada tidur. Jadi kamarnya masih pada gelap-gelap. Aku keluar ke kamar mandi. Dan kamar mandi pesantren kan lorong ya. Lorong gitu. Aku keluar. Nah disini ada kamar. Nah disini ada kelas. Nah di dalam kelas itu aku ditok-tok. Gila. Itu aku langsung kayak terus hawanya, anginnya zzzz. Itu aku langsung lari ke dalam kamar temen aku. Aku cari. Nah mana gelap ya aku cari. Mana temen aku. Cari. Pas udah ketemu. Dan untungnya temen aku tuh orangnya berani. Dia memang bisa ngeliat gitu. Tapi dia berani gitu. Terus kamu ngapain? Pas aku bangunin. Makin serem dia gini. Kan serem ya orang digituin. Kenapa? Aku gak bisa ngomong. Pas dia dengan santainya ke kelas. Dibuka. Gak ada apa-apa. Gila. Tapi emang harus berani ya om? Iya. Kalau kita takut tuh. Dia pun kayak. Jutur-jutur ini dah sini. Gayanya nih berani nih om. Di dalam hati tuh deg-degan. Dia tau gak si om? Tau. Gak bisa mbak. Semakin takut semakin ditantang. Makin gampang tertekan dan terintimidasi. Karena ketika seseorang takut itu sebenarnya ada alam bahwasadar dia yang memberikan informasi. Walaupun terkenang sama berani gini-gini. Tapi ada beberapa orang yang diam-diam aja tapi berani. Yang penting niat dulu. Jangan sampai tersugesti. Kenapa? Karena entitas asal itu bisa membaca pikiran. Dari pikiran ini apa yang dipikirkan terkadang bisa diwujudkan. Jadi termanipulatif nanti jadinya. Misalkan dia itu hanya satu energi gumpalan kalau kita sebut ya. Karena itu api unsurnya. Kemudian bisa membaca. Eh saya takut misal di itu ada di bawah ada katanya ceritanya ada pocong gitu ya. Wujud beneran. Karena itu buah pikirannya. Tapi itu beneran? Iya. Jadi benerannya gitu ya? Iya nampak. Walaupun memang ada yang satu tempat yang memang ada entitas aslinya. Apa kita pikirkan aja sudah ada. Atau agar menutupi rasa takut ya. Kita coba pikirkan yang lain mungkin dengarkan laku. Atau kita mikirkan sesuatu lainnya. Dan tidak termanipulasi pikirannya. Oh itu membantu? Bisa membantu. Kayak mamaku juga pernah. Dia kan suka melatih ya. Iya. Dia suka kayak tidur di kasur ada melatih gitu-gitu. Mama-mama? Iya. Terus dibilang sama saudaranya hati-hati loh. Melatih nanti disamperin. Gondor. Iya. Samperin. Enggak saya gak takut. Kayak gitu-gituan saya gak takut. Biarin aja saya suka melatih. Kekah gitu kan. Nantangin. Gak takut-gakut. Malamnya iya beneran. Malamnya dia mau tidur. Kan ampuh kayak dimatin tapi masih bisa ngeliat gitu kan. Gak terlalu gelap. Terus abis itu dia tiba-tiba ngeliat ada saudara wujud sepupunya dia. Bawa koper. Nah yang saudaranya mama aku ini orang Jawa. Kan mama aku di Jakarta. Bawa koper terus ditanyain. Ngapain Ika di... Kok tiba-tiba bisa masuk kamar. Kan kamar saya kunci. Terus bawa koper. Ika kamu ngapan ke Jakartanya? Kok misalnya tiba-tiba udah di dalam kamar. Diam aja diem-diam. Berubah 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 berubah. Beneran gak sih? Demi Allah. Berubah. Terus tangannya tuh kayak pisang yang gede-gede. Terus matanya tuh hitam. Memang mau liat itu? Iya um, udah sampe mau megang abaku di sebelahnya, gak bisa. Padahal sentuhan kayak segini doang tapi kayak gak bisa. Jadi gak kentu. Iya, mau nindis gitu ceritanya um. Terus abis itu abaku ngerasa mungkin gak kasur gerak dinyalain lampunya ilang. Karena nantangin itu bilang gak takut. Tapi kan kita bilang gak takut om. Tapi kan karena sifat nantang itu juga sama mbak. Itu sampral ya? Boleh kata kita sebenarnya itu gak ada jadi apa-apa. Kita nantangin misalnya, maaf ya. Kita lewat di satu gang. Di situ. Lihat distrik lah. Ada preman gitu. Atau keret api gitu. Iya. Kita lewat biasa aja sebenarnya permisi atau apa itu gak apa-apa. Tapi kemudian yang ada di sini siapa keluar am gak takut. Nah itu ya. Nah kalau entitas Gendroo itu satu entitas yang gampang sekali menyerupakan atau nyamar mbak. Oh iya nyerupain mbak. Iya bisa jadi apapun. Tuh itu dia. Jadi nyerupain sepupu. Iya. Biasanya orang dekat atau yang pernah kita pikirin apa gitu. Bisa itu sih. Kalau sepengalaman saya bentuk santri memang ada di Jawa Timur juga gitu. Saya sih belum pernah nyantri. Tapi saya dari kota santri lahirnya gitu. Terkadang yang belajar agama jadi santriwan atau santriwati itu dari bangsa Jin Adaman. Dari bangsa Jin. Jadi Jin itu ada yang ke pesantren ya. Iya memang Jin kan memang agamanya bagus mbak. Kuat juga ya. Ada yang jadi santri gaib. Seru banget ya. Ada. Ada mbak itu. Yang apa. Untuk pesantren di situ. Terus? Belajarnya tetap dengan guru, ustad. Tetap orang biasa normal gini. Tapi yang tentunya memiliki kepekaan indera ke-6. Tapi berbaur sama. Dengan santri-santri biasa. Tapi santri biasa yang lainnya tau? Ada yang tau, ada yang enggak. Kalau mereka memiliki kepekaan mungkin tau ya. Tapi ada yang pernah cerita ketika malam itu kan di masjid nih. Ada yang ngaji di situ tapi enggak kelihatan. Iya loh. Makanya kadang kalau misalkan kita diliatin. Terus kita kan berusaha buat ngaji ya. Baca-baca. Terus dia jadi ikutnya yang dikit. Itu gimana om? Kalau diikuti kan takut om. Ya sebenarnya enggak apa gitu. Karena kan sempatnya ini ya. Lalu harus lawan om ya? Ya bener kita netral aja. Harusnya ngaji bareng gitu ya. Ada yang mungkin sholat malam ya. Kemudian seolah-olah di belakang ini ada kayak yang ngamini. Habis al-fati. Itu ada yang ikut. Jadi ada jen muslim disebutnya itu ikut al-fati di situ. Karena saya pernah mendatangi satu pondok pesantren. Dan ditanya waktu itu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur waktu itu. Ditanya tentang eksistensi dari pondok pesantren gaib. Pondok pesantren gaib ini dulu berdiri di atas pondok pesantren beneran. Tapi karena sudah lama kemudian ditinggalkan. Tapi masih banyak yang mau nyantri ke situ. Jensin itu. Sampai sekarang. Tapi enggak ada manusia. Enggak ada yang ajar. Itu cuma tempat aja. Tapi sudah enggak ada tempatnya. Serem banget ya. Yang dulu pernah menjadi ustadznya. Kyainya itu sudah wafat. Sampai sekarang itu masih didatangi yang siarah. Yang enggak kelihatan juga siarah mbak. Tapi kalau misalkan kayak jen muslim itu enggak masalah ya? Enggak masalah. Dia enggak mengganggu. Enggak akan nyakitin. Biasanya mereka kadang mengingatkan orang ya. Misalkan tidur di masjid. Karena masjid itu kan fungsinya tidak untuk tidur. Ada juga yang mengingatkan beberapa anak-anak yang mungkin lupa sholat. Lupa. Iya. Oh iya itu om. Jen muslim itu aku baru tahu beneran ada setelah. Dulu kan sejarah tinggal di rumah kakekku di Bandung. Kebetulan. Dari kakekku keluarga dari papa tuh semuanya sensitif. Turunnya ke sejarah. Pas lagi tidur. Kamar tentu kan di bawah. Deket taman. Memang lagi males banget gitu orang yang lagi tidur. Terus tiba-tiba kaki tuh berat. Kan pake selimut nih. Kakinya berat kayak ada yang dudukin. Pas lagi ada yang dudukin. Sholat. Udah dibilangin sholat. Cuma dilihatin kan sama tante aku. Sholat ya sholat. Terus gak lama. Keluar kamar aja. Tapi kalau emang tante aku lupa sholat. Diingetin. Dan ada kamar sembayang gitu. Tapi ini aneh nih om. Aku mau nanya nih om. Jadi ada ruang komputer. Aku lagi main komputer ada lantai 2. Ada ruang sembayang kakekku. Kakekku aku gak tau dia di bawah apa gimana. Ada suara telepon rumah. Diangkat dong. Aku lagi ngeliat kakekku. Aku lagi sholat di ruang sembayang. Kebuka sama pintunya. Lagi sholat. Yang ngangkat kakekku di bawah. Halo? Aku langsung. Itu siapa yang ngangkat? Bingung. Kamar aku lari gak berani. Iya. Tapi sebenarnya begini mbak. Sering kali kejadian ya. Kayak di kantor atau ini. Misal lembur nih. Atasannya tadi kayaknya ke toilet. Tapi kok gak balik-balik ke ruangan. Atau tadi kita papasan di jalan. Misalkan di koridor kantor. Tapi ternyata kemudian beberapa menit papasan lagi dengan orang yang asli. Ada beberapa kasus itu jin ya. Itu bisa menyerupakan. Seperti tadi genduru. Tapi tidak semua genduru seperti itu. Ataupun yang menyerupakan itu genduru. Iya. Dalam kasus ini kalau bisa saya terjemahkan ya. Yang tadi ngangkat telepon siapa itu koritnya kakeknya. Saudara ari-ari. Karena kenapa? Dia itu selalu ada di samping kita. Bahkan kita mandi pun tidak ikut. Iya om jadi. Oh gak mau mandi, gak mau tidur, gak mau. Saudara sendiri. Iya. Itu yang kalau orang meninggal. Ini yang kadang salah kapra mbak. Mikirnya ruhnya atau nyawanya itu masih ada. Masih ada. Tapi di korinya. Tapi setelah 40 hari kan om? 40 sampai 100. Tapi di beberapa kasus yang meninggal dengan cara tidak wajar. Berarti di sini pembunuhan. Ataupun buli keren akan selalu ada. Yang paling fatal adalah misalkan pembunuhan pelakunya belum terungkap. Atau kalau yang bunuh diri itu pasti. Jadinya dendam ya om? Iya. Ini yang kadang dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan negatif. Negatif seperti dalam kasus santriwatiha ini. Jadi bahas dendam? Bahas dendam. Karena sifat dendamnya itu kan kalau korin itu ada bagi empat. Ada korin merah, korin putih, hitam, dan kuning. Merah itu salah satu perwujudan dari dendam marah. Ini paling sering yang diambil. Jadi untuk dikirimkan, ya bisa. Misalkan seseorang yang meninggal karena suizat penuh diri. Karena dia disakitkan pacaranya. Ini bisa diambil untuk neroria. Dan kasus ini sebenarnya kasus balas dendam. Karena ada seseorang yang meninggal karena kondisi depresi, tertekan dari kanan, kiri, depan, samping, ya. Kemudian karena perundungannya atau bullying. Terus yang ketiga karena orang tuanya dendam juga. Jadi menggunakan beberapa trik atau cara terkesan untuk dibangkitkan. Tapi sebenarnya memanggil korinnya untuk kemudian meneror tempat itu. Jadi terjadi beberapa kasus-kasus yang tidak diinginkan. Dalam hal ini banyak yang kemudian sakit-sakitan, emosi, bahkan kesurupan massal. Karena entitas ini tentunya tidak sendiri. Dia memiliki satu kekuatan yang diambil dari tempat lain untuk ngebooster nih powernya biar bisa datang ke sana. Jadi di beberapa waktu tertentu nampak seseorang santriwati yang biasa lah. Yang bersih, yang cantik, yang utuh. Tapi di satu sisi kadang nampak yang berdarah-darah. Yang kadang nangis, kadang seperti ada suara marah di situ. Kemudian memanggil teman-temannya yang sesama mungkin entitasnya merupai kundilanak. Untuk yang tadi ya, nyisepin orang darah itu. Nestruasi dan macam-macam. Ini sebenarnya teror yang dilakukan saat dendam yang dibawa mati itu. Itu sayang katanya kalau ini tidak dipergunakan. Nah, selama ini kan tentu kerjasama tim ya, sama teman-teman. Sempat tidak ada yang ngomongin tentang entitas santriwatiha ini. Yang mungkin diomongkan bareng-bareng di luar dari proses syuting. Ngomongin, soalnya kan ini true story. Jadi kayak kita ngomongin. Maksudnya kamu bahas ini dengan orang lain di saat bukan lagi syuting gitu ya? Iya. Atau pas waktu proses syuting dengan teman-teman tim syuting. Kalau teman-teman tim. Sejujurnya, crew-nya itu pada sompral sih, Om. Iya, iya. Tapi sering dibahas kan? Iya, sering. Sering banget bahas aslinya emang gini. Oh, di rumah pun juga sering bahas. Aku pun sebelum berangkat syutingnya, aku izin dulu pun itu dibahas. Dan kata tantaku, ada dianya mengizinkan. Tapi ini dong, gitu kan. Minta, iya. Tapi kayak tantaku kayak, hmm, enggak, enggak bisa. Kamu itu udah ini gini, 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 gini. Iya, ini sebenarnya kalau... Jadi aku minum, aku sholat, minum air doa, gitu. Untuk netralisir, ya. Iya, iya. Untuk membentengi. Sebenarnya begini, mbak. Itu benar yang disampaikan tantetnya. Hmm. Yang minta itu bukan dia. Ya, jangan dikasihkan. Iya, karena entitas ini, atau santriwatiha ini, dia kan, seperti saya bilang, dia ditunggangin. Hmm. Jadi begini, ini ada satu entitas yang asli, dia dia nyelubungin. Yang lebih jahat, nih. Lebih jahat. Karena kan ini menyimpan dendam, nih. Iya. Sebenarnya entitas ini enggak mau. Iya. Ibarat kata, saya sudah depresi waktu hidup. Ini kok mati-matinya juga ditekan. Saya ingin naik aja lah, ngikut saudara yang lain. Karena kan, sedulur papat, lima pancer, ya, mbak. Empat saudara, itu yang kita sebut korin empat warna tadi. Makanya pancer itu diri ruhnya orangnya asli. Ingin gabung aja. Jadi, terlepas satu. Jadi, enggak bisa naik, nih, sebenarnya. Karena seharusnya sudah meninggal. Jadi, didoakan. Dilupakan, misalnya ada satu kesalahan bagi yang disengaja ataupun tidak sengaja. Atau pernah disakitin. Tapi ini masih ditinggal untuk balas dendam. Jadi, ada kegalauan, ya, waktu mati sekarang, gitu. Ada satu kegalauan yang, coba, saya ingin diceritakan lagi. Yang sebenarnya apa, saya cuma ingin memberikan pesan. Karena dirinya sendiri pun dimanfaatkan oleh entitas lain dan dimanfaatkan oleh orang lain untuk tujuan tidak baik, gitu. Jadi, kalau minta-minta itu bukan dianya. Dia itu cuma tujuan yang mau minta doa aja. Nah, justru kalau dikasih, nanti minta lagi, minta lagi. Iya, itu sebenarnya pancingan, mbak. Misalkan di awal, nih, cuman kemenyan, bunga, ataupun kopi hitam. Telur, gitu. Iya, lama-lama mulai dari telur itu sudah kelihatan, mbak. Jadi, dia minta kehidupan, saripati kehidupan, tuh. Dari telur, mungkin nanti darah hewan atau darah manusia. Ayam, gitu ya. Misalkan, iya. Iya, berarti kan bukan entitas ini. Jadinya kalau ruh ataupun korin dari orang yang sudah meninggal itu cuman doa yang bisa menyelamatin atau diikhlaskan kesalahannya. Tapi kalau sudah mengarah ke itu minta sesuatu yang duniawi, terutama darah, itu udah nggak benar. Berarti dia sudah punya sesuatu yang nyeluputi dia, yang menyerupakan, yang minta, tuh. Gitu, karena yang saya tangkap dari tadi itu cuman dia dalam kondisi muram, kemudian bukan nangis ya, tapi sesuatu. Saya tuh seperti terikat sesuatu hal yang dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang saya sebenarnya tidak mau seperti ini, tetapi justru yang memanfaatkan saya itu yang paling eksis daripada saya. Iya. Untuk tujuan tertentu, gitu sih. Lebih mengendalikan dirinya. Iya, iya. Nah, ini tentunya selama syuting ini kan ada beberapa tempat ya, atau bangunan yang dipakai. Ada yang masih ingat nggak titik yang paling serem, kemudian momen-momen yang tidak bisa dilupakan karena terlalu mencekam. Titik. Dan adegan apa yang nggak bisa dilupakan. Titik serem. Iya. Di bawah. Semuanya. Semuanya serem. Emang tempatnya serem sih. Karena banyak kayak, emang ada mini-zoonya gitu kan, tempat yang udah lama nggak dipakai, ada mini-zoonya banyak hewan-hewan. Ternyata masih hidup. Masih hidup. Ada yang rawat, cuman tidak terawat, gitu. Iya, iya. Paling serem tuh di rumah art itu, di bagian bawah, deket tempat kita kalau mau syuting, ngaji, sholat. Kayak rumah-rumah kayu gitu. Rumah-rumah kayu gitu. Gitu. Di situlah yang tempat yang kesurupan itu juga, itu yang paling serem. Karena aku pernah nih, disitu sesuatu yang ada sinyal. Apa? Jadi Zara kesana, mau nelfon nih, halo? Terus ada yang kayak ada yang gini, wuk, mulai-mulai. Terus aku langsung kayak, wuk, aku lari kenceng banget. Adegannya lagi-lari lagi kan, kebetulan. Larinya kenceng banget, Zara. Kayak ada yang ini, takut di sana. Oh, disitumu udah biasa. Orang-orang gitu. Kamu yang ngerti, yang ditanjakan itu aroma, ditanjakan deket pohon-pohon besar. Disitu paling serem. Itu kebanyakannya syutingnya malam, ya? Memang, iya, om. Jadi syuting jam itu kebalik. Kayak misalnya, kalau adegan dalam, kita saat jam 12 lah. 12 malam? 12 siang. Tapi lanjutnya sampai malam, sampai pagi, sampai terang lagi. 12 ke-12, berarti muter. Itu. Kebanyakannya. Kalau adegan yang paling serem dan tidak terlupakan adalah, Aku ada sih berdua sama Santriwati yang baru ini. Cetanya aku ngejar dia pakai santar. Itu posisinya udah sampai jam 4 subuh, udah mau alasan subuh. Ada aja hambatannya. Gak jalan gitu, ya? Entah tiba-tiba santarnya ini mati, nyari gak baterai, mati lagi. Kalau tadi nyala di atas dicobain. Paling yang nyari-nyari sih, om. Itu hambatan-hambatannya gitu ya, mbak, ya? Kalau yang paling serem selain kesurupan? Apa selain kesurupan? Kesurupan tuh boleh tahu, Waktu itu sempat yang dimasukin ngomong sesuatu gak? Ngomong berisik, jangan di sini berisik. Gitu-ginya gitu. Zara gak mau lihat sih, om. Cuman yang aku tahu, dia merasa terganggu aja. Dengan antifitasnya banyak lampu-lampu gitu. Biasanya sepi, terang, berisik, ngaji. Iya, iya. Berarti kalau yang kesurupannya bisa saya simpulkan dari antifitas yang ada di sekitarnya. Yang di sekitar tempat syutingnya itu. Oh, yang emang di sana ya? Iya, gak ada kaitannya sama sosok yang dibahas itu. Tapi ada yang di sekitarnya. Tapi yang kesurupan tuh sampai dikeluarin. Sampai di Jakarta. Sampai di Bawang Jakarta. Selama di situ, dia masuk terus. Siapa yang ini? Yang cewek apa yang kamu? Yang cewek. Yang cewek. Dia pas keluar Jakarta baru? Baru ini ya? Sembuk. Iya. Tapi waktu itu dua-duanya yang kesurupan yang ngomong. Pindah, sempet pindah, om. Oh, kayak kesetrum gitu ya? Jadi dari yang cewek, pindah ke yang cowok. Yang cowok ini memang sering latah ya. Jadi sering digangguin gitu. Tapi dia kayak, gak apa-apa santai. Aman, aman gue, aman gue. Pagi itu yang cewek ini gini, si Kak Bopak ini namanya Kak Bopak, dia mau ke toilet. Ngomong ke toilet, tiba-tiba loncat dia. Dia loncat ke atas kasur. Yang ceweknya nangis, capek. Pindah lagi. Iya, Bang. On-off, on-off ya? Emang bisa gitu ya? Bisa, bisa. Posisinya kan tanjakan. Dia bisa lo lari kencang. Itu cewek. Lari kencang ke atas. Aku ngeliat sama sekali. Aku cuma gini doang. Aku harus apa, baca doang apa. Kalau yang aku nyium bau melatih itu juga sebelumnya ada anak-anak kru yang ngeliat. Kalau kru-kru lain, ceritanya memang, eh tadi ada ini, ada dua. Eh tadi gue ngeliat ini. Mereka disuruhkan kan lebih sering di lapangan kali ya mungkin. Kalau di basecamp saya untungnya selalu rame. Jadi kita nggak terlalu cakut. Iya, jadi aman lah. Mungkin waktu ini ya, develop apa, skenario atau membaca, atau waktu mau meranin nih, atau mau apa, mulai untuk action gitu ya, ada nggak adegan yang susah banget ini diambil, atau selain tadi ada hambatan ya, mungkin banyak improve-nya lah waktu itu. Enaknya ini bagaimana gitu. Banyak yang jadi retake mulu, ada masalah mulu. Satu scene yang Umi, itu kita pending 4 hari, yang Umi sama Santriwati. Khusus itu? Iya. Adegannya memang lumayan penting. Jadinya diulang-ulang terus, setiap mau adegan itu, tiba-tiba hujan. Mau adegan itu, keburu serang. Mau adegan itu, wah udah. Sampai kenaknya kayak, yaudah nih, ini pagi aja di tag-nya, biar amangin. Karena tep ditaruh sehubung, gak keluar om. Iya, oh. Bacanya ada sesuatu, sesuatu yang mungkin harus pas gitu ya, atau yang ngalangin, yang nggak kelihatan. Iya sih. Enggak, gangguan-gangguan, kalau selama saya dulu pernah ikut juga kan, ngawasi aja ya mbak. Memang kalau film horror sendiri, berbeda dengan film-film yang lain. Walaupun kita nggak langsung di lokasinya ya, tetapi entitas yang mungkin kita perankan itu, kadang minta harus ini, untuk itu, bahkan makeup tuh yang paling sering. Untuk makeup kan harus, wah ini request-nya ya nggak kelihatan, atau entitasnya langsung. Harus mungkin nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi, harus pas. Tapi untuk kebutuhan entertain, harus lebih kan ada. Itu sih. Untuk mbak Zahra dan juga mbak Arum nih, sebelum saya akhiri, mungkin ajakan untuk Pak Sebajavanikadang yang sudah menyaksikan ini, agar berbundung-bundung, menyatikan mungkar dan semoga mendapatkan pesan moralnya. Iya, iya. Itu seperti apa mbak Monggo? Buat teman-teman semuanya yang nonton ini, jangan lupa saksikan film Mungkar, tanggal 7 Februari, di bioskop. Karena film ini apa? Banyak pelajarannya misalnya Nabil, banyak pesan moralnya, dan ngegetennya, jamscarnya, oke banyak, tiba-tiba banget, jangan kagetnya kalau ini di bawah, siap-siap dipanggil, ada sebut apa, ada kalimat, Assalamualaikum. Pokoknya nanti kalian setelah nontonnya, pasti sering, Assalamualaikum. Makanya kalau misalnya ada orang salam itu dijawab ya, nah, itu dia. Ya, dan untuk ucapan salam ya mbak, itu selalu saya ingat, dimanapun kita berada, kita langsung uluk salam, walaupun tempat itu kosong. itu sih. Ingin, itu izinnya. Setidaknya kita mengucap salam apapun itu. Permisi, Assalamualaikum. Menandakan bahwa kita mau datang, mau masuk, biar dijawab, dan entitas yang tahu tentang kita, tidak mengganggu dan tidak bersihkan langsung. Ya, izinnya keluar-an keluar. Kalau orang jauh bilang. Makasih ini. Makasih, Om Hao. Mbak Arum juga sukses-sukses selalu. Amin. Om juga. Lancar juga laris manis. Amin. Thank you. Ya, terima kasih semuanya, sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, dan jangan lupa nanti nonton tentunya, Wila Mungkar di Bioskop. Dan semoga kita mendapatkan pelajaran, dari apa yang kita saksikan, dan juga lebih baik ke depannya. Amin. Sebelum saya tutup, saya akhiri. Terima kasih untuk sebuah jalan ikan yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share sebanyak mungkin. Serta tinggalkan kritik, masukkan saran, hanya di kolom kebentaraan. Akhir kata, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggiatan sapi narkan rahayu, sagung domadi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!